Intro Lubang pada lapisan ozon semakin melebar menyebabkan krisis iklim yang dapat mengancam kesehatan kita Tahun ini, 2021 semakin parah Lubang pada lapisan ozon bertambah besar melebihi benua Antartika yang luasnya 14,2 juta km persegi Terbentuknya lubang ozon merupakan salah satu dampak dari pemanasan global Penyebab pemanasan global antara lain, penggunaan bahan bakar fosil yang memicu perubahan iklim turut membunuh kita lewat polusi udara Asap dari kebakaran hutan berkontribusi mengganggu kesehatan paru-paru dan aliran darah Mencairnya es dikutub menyebabkan beragam mikroba berbahaya yang selama ini terpendam dalam suhu beku Seperti wabah antraks di kawasan Siberia Rusia pada tahun 2016 Menipisnya lapisan ozon meningkatkan pembaran radiasi sinar ultraviolet terutama UPB yang masuk ke permukaan bumi Peningkatan radiasi sinar UPB ini menyebabkan masalah pada kesehatan manusia Antara lain, kerusakan jaringan kulit seperti kanker kulit dan penuhan dini Kerusakan pada mata seperti katarang dan menurunnya daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan berbagai jenis penyakit infeksi World Economic Forum pada tahun 2016 menyatakan ada lebih dari 150 juta ton plastik di samudera planet ini Setiap tahun, 8 juta ton plastik mengalir ke laut Padahal plastik bisa berumur ratusan tahun di lautan dan terurai menjadi partikal kecil dalam waktu yang lebih lama Plastik akan terakumulasi terus dan terus di lautan Banyaknya sampah plastik di lautan membuat beberapa spesies terancam Hal ini banyak dialami oleh penyu laut Bagi penyu, kantong plastik terlihat seperti ubur-ubur Jaring ikan yang hanyut juga terlihat seperti rumput laut yang tidak berbahaya Tetapi jika penyu menelan sampah plastik atau terjerat jaring ikan bisa sangat mematikan Dalam penelitian terbaru, bahkan dijelaskan bahwa sampah plastik ini telah membunuh seribu penyu laut setiap tahunnya Tanah merupakan sumber daya alam yang paling penting bahkan sebelum air Tanpa adanya tanah, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan lama Tak heran, bila kemudian tanah memiliki banyak peran penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup Yang khususnya berada di daratan Namun, dengan kondisi tanah yang sudah tercemar akan memawa dampak buruk Bukan saja kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan makhluk hidup terutama manusia Hal tersebut disebabkan oleh pelutan asing, limbah pabrik, penembakan hutan dan pohon Salah satunya akan menimbulkan bencana alam banjir dan badai tropis Yang akan menyebabkan resiko penularan penyakit melalui air seperti penyakit kolera Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan menjadi ancaman yang akan menimbulkan banyak penyakit untuk makhluk hidup Bencana alam dan kerusakan bumi ini disebabkan oleh tangan manusia Akibat bisnis di berbagai sektor Maka, perlu adanya perubahan pola proses bisnis yang lebih mengutamakan kelestarian bumi Circular economy, salah satu model proses bisnis yang ramah lingkungan Konsep circular economy adalah sebuah konsep yang tidak lagi sekedar mendesain model industri dengan prinsip zero waste Tetapi juga fokus terhadap faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan Terdapat lima prinsip circular economy yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair Contoh penerapan circular economy di berbagai bidang industri Di bidang industri tekstil, potongan kain dan sisa benang dapat diatur ulang menjadi serat tekstil yang dapat dipintal untuk perajutan atau menjadi benang open-end, benang berukuran besar, dan mop yarn Di bidang industri logam, yaitu aluminium yang merupakan logam secara tidak terbatas dapat diproduksi dalam siklus daur ulang yang berulang Di bidang industri daur ulang kertas, dari 48 perusahaan dengan total kapasitas produksi mencapai 8,2 juta ton dan menyerap peneraga kerja sebanyak 125.000 orang Total kebutuhan kertas daur ulang sebesar 6,4 juta ton di mana 50 persennya dipenuhi dari dalam negeri Mari bekerjasama sayang ibumi kita dengan mengurangi penggunaan energi untuk daya rumah atau mobil Matikan alat elektronik yang tidak kita gunakan Hentikan penggunaan plastik sekali pakai Mulailah untuk mengumpulkan limbah elektronik Dan bawalah ke fasilitas daur ulang untuk limbah elektronik agar limbah tersebut ditangani secara profesional Dengan melakukan hal ini, kita ikut berkontribusi menjaga bumi kita Ayo, sayangi bumi, selamatkan bumi untuk masa depan generasi muda Love, care, and save our earth Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!